Kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Paula Vanhoeven. Perutnya seperti ditusuk-tusuk, Paula Vanhoeven dilarikan ke rumah sakit saat hamil tua. Penasaran dengan videonya sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifkan loncengnya. Kabar kurang sedap datang dari istri baimuong, Paula Vanhoeven. Pasalnya di kehamilannya kali ini, Paula kembali diuji dengan berbagai penyakit yang terus berdatangan. Setelah sembuh dari COVID-19, Paula Vanhoeven kembali kedapatan dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang terus menurun. Kondisi memberi hatimkan dari Paula Vanhoeven pun sempat dibagikan adik ipar baimuong Chelsea Vanhoeven. Adik Paula Vanhoeven menceritakan, Paula Vanhoeven sempat mengeluk pusing disertai dengan meriang dan linu di sekucur tubuhnya. Meski sudah diberi berbagai obat, nyatanya Paula Vanhoeven tak kunjung menunjukkan kondisi yang membaik. Tak menunggu waktu lama, Chelsea dan baimuong segera membawa Paula Vanhoeven ke UGD rumah sakit. Namun, setelah lima hari dirawat, Paula Vanhoeven ternyata masih merasa tak enak badan. Trombositnya pun hingga kini belum juga pulih. Dari tayangan yang dibagikan suang adik, Paula Vanhoeven tampak lemas terbaring dirajang lengkap dengan infus dan oksigen. Paula Vanhoeven pun mengaku sulit bergerak hingga merasa nyuri hebat di bagian perutnya. Bahkan, Paula Vanhoeven juga mengaku sakit perutnya seperti sedang ditusuk-tusuk. Ya ampun, Kak Paula sakit apa lagi sih? Cepat sembuh ya, Kak Paula? Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.